Tujuan cita-cita menghasilkan SDM yang munggu dan baik. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai hal. Sebanyak 610 wisudawan wisudawati dari jenjang Pasca Sarjana hingga Diploma 3 berhasil menyelesaikan studinya dan diwisuda. Dengan mengusung tema Future Ready Professionals, Equip for Tomorrow's Challenge, wisuda tahun ini berfokus pada kesiapan para lulusan menghadapi tantangan masa depan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Mereka dipersiapkan untuk menjadi tenaga profesional yang tangguh dan siap beradaptasi di tengah perubahan global. Kegiatan wisuda kali ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Herliani Tanusudipjo. Dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh lulusan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyelesaikan pendidikan. Angela juga menekankan pentingnya inovasi, kreativitas, dan keberanian dalam menghadapi era baru pariwisata pasca pandemi. Bapak Ibu Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pariwisata. Saya kira NHI Bandung ini dari awal sudah menjadi salah satu pelopor ya kalau kita bicara edukasi di sektor pariwisata. Dan ini kedepannya juga NHI Bandung terus berinovasi khususnya dari sisi pariwisata yang berkelanjutan. Jadi saya yakin ini lulusan dari NHI Bandung bisa berkontribusi dengan sangat signifikan terhadap perkembangan sektor pariwisata kita ke depannya. Dan tentunya ini wisudawan ini akan mendukung kebutuhan SDM untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagaimana kita pahami memang pemerintah sangat eager untuk membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia dan juga ada satu program yang mungkin Bapak Ibu pasti sangat memahami bahwa yang terbangun dari bawah itu adalah dengan desa wisata. Ya, desa wisata di mana-mana dan itu adalah salah satu program nasional yang bukan hanya dari Kemenparekraf tapi kita juga kolaborasikan dengan kementerian lain. Direktur Poltek Par NHI Bandung, Dr. Anwar Masatip mengungkapkan rasa bangga terhadap pencapaian para lulusan. Diharapkan para wisudawan dan wisudawati dapat menjadi pelopor dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berkontribusi secara aktif terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia maupun global. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat Merupakan putra dari Bapak Renaldi Naviani dan Ibu Herni Matahir Terima kasih telah menonton!